Pendekar Jembel Jilid 18 tamat. Setelah gagal membinasakan Kim Tiok Liu di atas jembatan batu, kemudian kedua suami istri itu mengembut Kim Tiok Liu sehingga kewalahan. Melihat keadaan yang menguntungkan itu, Aoyang Kian sangat girang. Sesuai dengan rencana semula, dia akan muncul dari tempat sembunyinya dan menyergap Su Anging bertiga. Untung Su Anging cukup cekatan sehingga Biao Siang tertolong. Biao Siang menjadi murka setelah tahu siapa lawannya itu, dan beratnya, Bang Sat, kau sudah membuat susah ayahku, sekarang kau mau membuat celaka padaku? Huh, kata-katamu itu harus diputar balik, Jenge Aoyang Kian. Memang ayahmu anak buah setai jin dan diberi tugas bersamaku, tapi di tengah jalan dia berhianat sehingga aku berbalik dibikin susah, aku justru mau mencari ayahmu untuk membuat perhitungan. Sekarang kalian masuk jaring sendiri ke sini, maka ikut aku saja ke kota raja, asalkan kalian mengaku di mana pasukan pemberontak Tiok Siang Ho itu bersembunyi, maka jiwa ayahmu mungkin dapat aku ampuni. Persetan bentak Biao Siang sambil menusuk dengan pedangnya. Hahaha, genduk ingusan macam kau masakah sesuai untuk bergebrak dengan aku sama Aoyang Kian dengan bergelap tertawa. Sekali jarinya menyentik, kering, kontan pedang Biao Siang terpental ke samping. Tapi Go Anko dan Anging segera menjulurkan pedang untuk mencegah serangan Aoyang Kian lebih jauh, hanya beberapa jurus saja Aoyang Kian sudah dipaksa mundur. Nyata ilmu pedang So Anging sekarang sudah jauh lebih maju pula setelah mendapat gemblengan Kim Tiok Liu akhir-akhir ini. Tadi karena bermaksud menangkap Hang Biao Siang, maka Aoyang Kian belum mengeluarkan kepandainya yang sejati. Sekarang setelah terdesak, diam-diam ia mengerahkan tenaga dan mengadakan persiapan serangan balasan. Hektometer, kalian bertiga jangan harap bisa lolos dari tanganku ejeknya sembari mulai memukulkan sebelah tangannya dengan membawa angin yang panas membakar. Inilah Louisin Chiang, pukulan geledek, keluarga Aoyang Kian yang liai, cuma pemakaiannya sangat merusak tenaga murni, maka bila tidak terpaksa jarang digunakan. Begitulah hanya sekejap saja Anging bertiga sudah mandi keringat, kepala pusing dan pandangan terasa kabur. Luekang Anging lebih tinggi, maka lebih mendingan, sebaliknya Biao Siang paling lemah, keruan ia menjadi payah dan megap-megap saking panasnya. Kau mengasuh sebentar, Enci Siang Semang Anging, segera ia mengeluarkan cambuknya, dengan pedang di tangan kanan dan cambuk di tangan kiri, ia menerjang maju untuk menghadapi gempura Naoyang Kian yang hebat. Hektometer, Budak Hina, kau membantu orang luar dan membinasakan kakak kandung sendiri, sekarang kau berani main gila lagi padaku, hari ini aku harus menuntut balas bagi Supek Tu, dan Pratau Yang Kian. Setelah lawannya menyingkir satu, ia mengira akan lebih gampang mendapat kemenangan, terjangan Suang Anging itu dianggap sebagai perbuatan kalap belaka. Tak diduganya bahwa permainan kombinasi pedang dan cambuk adalah kepandayan Suang Anging yang hebat, cambuknya bahkan lebih hidup daripada pedangnya. Dahulu waktu dia pertama kali bertemu dengan Kim Tiok Liu juga pernah menggunakan cambuknya untuk menempur pemuda itu dengan sama kuatnya. Sambaran cambuk yang lincah bagaikan ular itu, sedikit tahu Yang Kian meleng, seret punggung tangannya termakan, walaupun bukan tempat berbahaya, tapi juga kesakitan. Ao Yang Kian menjadi gusar, ia menubruk maju. Tapi pedang Anging lantas memapaknya dengan gerakan tiga kali, di atas menusuk leher, tengah mengancam hiatu di dada dan bawah mengincar perut. Di mana pedangnya mengarah adalah tempat-tempat yang mematikan. Menghadapi serangan yang memungkinkan mati itu, Ao Yang Kian terkejut, ia tidak berani terlalu mendesak lagi, terpaksa mundur kembali. Dalam pada itu dengan cepat Goanko juga menyerang dari samping. Meski kepandayan Goanko lebih rendah, tapi ilmu pedang Butong P juga termasuk satu di antara ilmu pedang kelas satu di dunia persilatan. Sekarang ia pun menyerang dengan mati-matian, mau tak mau Ao Yang Kian harus membagi perhatiannya. Terpaksa ia harus menggunakan Louisin Chin berturut-turut, pukulan beruntun itu dapat mendesak mundur Goanko. Terbakar oleh hawa yang sangat panas itu, sekuatnya Goanko bertahan. Setelah beberapa puluh jurus lewat masih belum bisa mengalahkan lawan-lawannya, Ao Yang Kian menjadi gelisah juga. Padahal dia sudah banyak kehilangan tenaga dalam setelah pertarungan sengitnya dengan Tiong Tiong Tong di Chileisan tempoh hari, untuk mana sedikitnya dia harus berlatih tiga tahun lalu bisa pulih. Sekarang dia banyak membuang tenaga pula dengan pukulan-pukulan Louisin Chin yang dasyat, tentu waktu untuk memulihkan tenaga yang terbuang itu akan bertambah lama. Ia tidak tahu bahwa di pihak Ang Ing dan Goanko sebenarnya jauh lebih gelisah daripada dia. Di bawah damparan hawa panas itu kedua muda-mudi itu sudah sangat payah dan cuma bertahan sekuatnya saja. Di sebelah sana Kim Tiok Liu juga berada dalam keadaan payah, hanya kedudukannya jauh lebih baik daripada Ang Ing berdua. Kedua lawannya mendesak semakin kencang, hanya berkat Hiantiat Pokiam saja Tiok Liu masih dapat bertahan sebisanya. Namun mau tak mau perhatiannya menjadi terbagi pula setelah mendengar keadaan Ang Ing di sebelah sana yang sama juga payah itu. Memangnya Tiok Liu sudah terdesak di bawah keroyokan kedua lawannya, sekarang pikirannya kacau pula, tentu saja lebih susah melayani serangan-serangan musuh. Haha, bocah si Kim, lebih baik kau menyerah kalah saja, menjura saja tiga kali padaku dan taruh pedangmu itu, lalu bolehlah kau pergi, kata laki-laki itu dengan tertawa. Rupanya ia pun melihat Hiantiat Pokiam adalah benda pusaka yang sukar dicari. Kentut damprat Tiok Liu, pedangnya diangkat tinggi ke atas terus membacok bagai golok. Laki-laki itu terkejut, tadinya ia menyangka keadaan Kim Tiok Liu sudah payah, tapi nyatanya masih mampu menggunakan serangan ganas itu. Cepat ia menggunakan gerakan yang enteng untuk mematahkan serangan Kim Tiok Liu itu, namun demikian dia tergetar mundur juga. Rupanya saking gelisah dan gusar, Tiok Liu mengerahkan tenaga murninya, serangan yang dasyat ini hanya gertakan belaka. Dengan gabungan kedua suami-istri itu, dua-tiga gebrakan kemudian dapatlah mereka menjajaki tenaga Kim Tiok Liu ternyata mulai kendur. Legalah hati laki-laki itu, kembali ia mengejek lagi dengan tertawa, sungguh bandel kau ini, masakah kau mampu lolos dari telapak tangan kami? Percuma kau bertempur lagi, lebih baik kau menyerah saja. Mengingat kau memang cukup gagah juga, bolahlah syarat menjuraku bebaskan, tak perlu kau lakukan. Kim Tiok Liu jadi teringat kepada ajaran ayahnya bahwa menghadapi musuh jangan sekali-kali naik pitam, tapi harus tenang dan sabar, maka sebisanya ia menahan amarahnya. Jawabnya, Hektometer, kalau mampu ambil saja sekalian nyawaku ini, tapi menyuruh aku menyerah dan meletakkan senjata, Hektometer, jangan harap. Baru saja Kim Tiok Liu hendak mengeluarkan jurus-jurus serangan paling berbahaya, bila perlu gugur bersama musuh daripada menyerah kalah atau tertawan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara heran seorang kedengarannya seperti suara perempuan. Agaknya suami istri itu pun mendengar, wajah mereka menampilkan rasa terkejut heran. Waktu Tiok Liu melirik, dilihatnya dari sebelah pepohonan sana muncul seorang perempuan muda, tampaknya usianya belum ada tahun 2020-an. Seorang anak perempuan muncul di puncak Hoasan di tengah malam, dengan sendirinya pasti bukan anak keluarga biasa. Baru saja Kim Tiok Liu melihat kemunculannya, dalam sekejap anak darah itu pun sudah mendekat. Betapa cepat dan gesitnya sungguh luar biasa, keruan Tiok Liu terkejut, pikirnya, entah bagaimana ilmu silat anak darah ini, yang jelas ginkangnya ini sudah dapat menyamai aku. Gerakannya sama sekali berbeda dengan ginkang jago-jago silat Tiong Goan, mungkin sekali dia adalah sekaum dengan Ho Siang Cip Tejeu, namun dia sudah tak menghiraukan mati hidup sendiri lagi, maka biarpun musuh bertambah lagi satu orang juga bukan soal baginya. Tiba-tiba anak darah itu menjemput beberapa potong batu kecil terus disambitkan ke arah kalangan pertempuran Tiok Liu bertiga. Batu-batu itu tidak cuma diarahkan pada Kim Tiok Liu, tapi juga menyerang suami istri itu sekaligus, maka terdengarlah suara TRMG tring-tering nyaring, batu-batu itu tersampuk oleh pedang mereka, tapi tidak hancur. Tiok Liu dan kedua lawannya sama-sama merasa tangan masing-masing kesemutan, walaupun tidak apa-apa, tapi sudah cukup merasa terkejut. Maklum, ilmu silat mereka sudah dapat dinilai sebagai tokoh kelas 1, tapi sediji batu kecil yang ditimpukan anak darah itu dapat membuat tangan mereka kesemutan, kepandaian ini sungguh di luar dugaan mereka. Malahan Tiok Liu semakin bingung, tadi disangkanya si anak darah adalah orang sekaum hus yang cip T.J.U., tapi nyatanya dia menimpuk mereka bertiga tanpa pilih bulu. Jadi anak darah itu sebenarnya kawan atau lawan, inilah yang membingungkan Kim Tiok Liu. Agaknya kedua suami istri itu pun terkejut, berbareng mereka mementak, siapa kau? Genduk ingusan macam kau juga berani ikut campur urusan orang? Gadis itu mengikik tawa tanpa menjawab, tapi lebih dulu ia bertanya kepada Kim Tiok Liu, yang kau pakai ini tentunya hiantiat pohiam, jadi kau inilah Kim Tiok Liu, Kim Sioh Hiap? Melihat sikap orang yang tidak bermaksud jahat itu, dengan ramah Tiok Liu menjawab, benar, akulah Kim Tiok Liu. Adakah nona hendak memberi petunjuk apa-apa? Baru sekarang gadis itu menoleh dan bicara kepada kedua suami istri itu, kau tidak kenal padaku, tapi aku tahu kalian. Kalian orang hus yang P bukan? Kalau benar mau apa sahut si wanita dengan ketus? Kabarnya di antara hus yang Cip Tejeu hanya terdapat sepasang suami istri, yang laki bernama Chiok Wi dan istrinya bernama Chiang Jing, tentunya kalian berdua ini. Laki-laki itu memang benar Chiok Wi adanya. Ia menjadi kaget dan ragu-ragu, sahutnya kemudian, usiamu semuda ini juga tahu akan asal-usul kami. Sebaliknya istrinya yang bernama Chiang Jing ternyata ima si ketus, bentaknya, hektometer, apa maksudmu sengaja menjajaki i asal-usul kami? Lekas bicara. Apakah boh Chong Tiu tidak ikut bersama rombongan kalian? Tanya si nona. Siapa itu boh Chong Tiu? Tak ku kenal sahut wanita itu. Sebaliknya suaminya terkejut, katanya, yang kau maksudkan apakah keturunan keluarga boh dari Huxiang Tiu? Benar, dia adalah keturunan lurus boh Chong Long, pemimpin Huxiang P yang katan kedua, sahut si nona. Agaknya Chiok Wi sama sekali tidak menduga akan hal demikian, katanya, jadi orang keluarga boh juga ada yang datang ke Tiongong ons ini? Baiklah jika ternyata dia tidak serombongan dengan kalian, ujar si nona. Sebenarnya aku pun sudah menduga dia pasti takkan berada bersama kalian, pertanyaanku tadi sesungguhnya tidak perlu. Apa maksudmu sebenarnya tanya pula Chiang Jing dengan ketus? Huxiang Tiu meski jauh terpencil di luar lautan, tapi Chiokal Bakalnya adalah pendekar berasal dari Tiongong An Sini, anak murid Huxiang P harus memahami ajaran Chiokal Bakalnya, mana boleh memusuhi kaum ksatria Tiongong An Malah. Hektometer, apakah kau bermaksud mengajar kami jengek pula Chiang Jing? Tidak, sahut si nona. Aku hanya berpikir kalau boh Chong Tiu datang ke sini, tentu dia akan selalu ingat kepada ajaran leluhurnya dan takkan memusuhi Kim Tai Hiap dan putranya. Girang sekali Kim Tiok Liu, segera ia menyelah, terkaanmu memang tepat, nona. Boh Chong Tiu memang bukan sekomplotan dengan mereka. Jika kau ingin tahu kabarnya aku akan menceritakan padamu. Sebaliknya Chiang Jing menjadi besar, katanya pula, aku tidak ambil pusing siapa itu orang shiboh, yang jelas kau menyalahkan kami. Aku menjadi ingin bertanya padamu berdasarkan apa kau berani mengajar kami? Bila tindak tanduk kalian sesuai dengan ajaran leluhur, kenapa kalian mesti sirik atas pertanyaan orang lain sahut si gadis? Kau bicara tentang leluhur dan cikal bakal segala, apakah kau anak murid Hu Siang Pei semprot Chiang Jing? Hektometer, sekalipun kau adalah sesama perguruan, hanya genduk ingusan seperti kau juga tidak punya hak buat mengajar kami. Coba mainkan dulu beberapa jurus, bila kau mampu mengalahkan aku barulah nanti bicara lagi. Sebenarnya Siang Jing juga sudah menyaksikan si nona adalah orang soal diran dengan mereka cuma dia tidak terima diolok-olok, maka sengaja mau menjajalnya. Baiklah, silakan Siang Suci mulai sahut si gadis setelah mematahkan sebatang ranting pohon. Kau mau melawan aku dengan menggunakan ranting kayu itu tanya Siang Jing. Istilah melawan tak berani kugunakan, Siang Moai hanya ingin berlatih dengan Siang Suci, kata si gadis. Hektometer, kalau benar kau mehir memainkan ilmu pedang perguruan sendiri dan mampu melayani sepuluh jurus, nanti barulah kau panggil lagi suci padaku, jengek Siang Jing sambil terus menusuk dengan pedangnya. Pelahan-lahan gadis itu mengangkat ranting kayu dan mie nyampuk. Gayanya memang benar ilmu pedang Hu Siang Pei, jelas pedang Siang Jing membentur ranting kayu lawan, tapi aneh, pedang yang tajam itu ternyata tidak mampu menabas putus ranting kayu itu, bahkan kena ditarik ke samping. Tanpa terasa Kim Tiok Liu berseru memuji, pikirnya Hu Siang Kiam Hoat Nona ini tampaknya lebih tinggi daripada Boh Chong Tiu. Ternyata ilmu pedang mereka memang amat bagus. Rasanya aku pun tidak sanggup melawan Nona ini. Tentu saja Siang Jing juga sangat terkejut, ia tidak berani memandang enteng lawannya lagi, ia memutar pedangnya dengan kencang, ia pikir pedangnya masakah akan dikalahkan oleh sebatang kayu saja sekalipun ilmu pedang lawan memang lebih tinggi. Dalam pada itu Kim Tiok Liu juga tidak tinggal diam di pinggir, ia sedang menghitung, jurus pertama, kedua, ketiga, keenam, haha, sudah jurus kedelapan. Sebelum mulai bergebrak tadi Siang Jing sesumber akan mengalahkan si gadis dalam sepuluh jurus, agar dia tidak mungkir janji, maka Tiok Liu sengaja menghitungkan berapa kali mereka sudah bergebrak. Sampai pada jurus kedelapan itulah, tiba-tiba terlihat si gadis memutar tubuh dengan cepat, laksana belut gesitnya mendadak ranting kayunya menyelonong ke tengah lingkaran pedang Siang Jing, terdengar suara kret, pedang Siang Jing terlepas. Rupanya urat na di tangan Siang Jing tepat terhiruk oleh kayu si gadis. Ilmu pedangmu ternyata belum terlatih sempurna, hendaklah kau jangan pamer lagi supaya tidak membuat malu perguruan, e.j. nona itu. Ketika nona itu memutar tubuh tadi ujung bajunya sedikit tersingkap sehingga kelihatan sulaman seekor ikan terbang pada bajunya itu, hal ini dapat dilihat oleh Kim Tiok Liu dan Ciok Hwi. Ciok Hwi terkejut dan berseru, nona, kau pernah ada hubungan apa dengan Lim Tocu dari Hwi Hai Tu, pulau ikan terbang? Beliau adalah ayahku, sahut si gadis, namun beliau sekarang sudah bukan Tocu, kepala pulau, lagi. Apakah kau ingin menemui beliau? Oh, kiranya kau adalah putri Lim Supek, maafkan kami yang kurang hormat, kata Ciok Hwi pula. Di sebelah sana Siang Jing telah jemput kembali pedangnya, katanya dengan lesu, hayolah berangkat, masakah kau benar-benar mau ikut dia menemui Lim Supek segala? Kim Siow Hiap, tadi kau menyatakan hendak menceritakan diri Boh Chong Tiu kepada kutanya si nona tanpa menghiraukan kepergian Ciok Hwi dan istrinya. Benar, tunggu sebentar, kata Tiok Liu. Baru saja ia hendak pergi membantu Suang Ing, dilihatnya Aoyang Kian juga telah ngacir, sebelum sampai Tiok Liu menyeberangi jembatan, Aoyang Kian sudah menghilang di balik karang gunung sana. Rupanya Aoyang Kian sudah terlalu banyak mengorbankan tenaga murni karena berulang kali menggunakan Louisin Rejiang, keadaannya juga sudah payah. Ketika melihat kedua kawannya lari, tentu saja ia pun lekas-lekas angkat langkah seribu. Si gadis tadi ikut keseberang sana dan menemui Ang Ing bertiga. Baru sekarang Tiok Liu sempat mengucapkan terima kasih padanya dan memuji kehebatan ilmu pedang si nona. Dengan muka merah si nona menjawab, ah, Kim Xiao Hiap terlalu memuji saja, aku justru merasa malu karena perbuatan orang-orang seperguruanku itu. Bicara tentang ilmu pedang, aku harus kagum padamu. Ilmu pedang ciptaanmu yang mencakup gaya pedang kami itu sungguh hebat sekali. Ah, nona benar-benar rendah hati, sahut Tiok Liu. Entah mengapa nona bisa datang ke sini dan dari mana pula tahu akan asal lusulku. Orang yang paling dipuja ayahku adalah ayahmu, kata si nona. Tentang hus yang TJU pernah merecoki ayahmu juga sudah diketahui ayahku. Tapi kami tidak tahu apakah Boh Chong Tiu termasuk di antara mereka bertujuh atau tidak, maka aku sengaja datang kemari untuk mencarinya menurut petunjuk seorang sahabat ayah. Berturut-turut Ang Ing bertiga juga lantas memperkenalkan diri kepada nona itu, lalu Kim Tiok Liu balas bertanya nama si nona. Aku Sien, bernama Bu Siang, tutur si nona. Asalnya kami tinggal di Haus Siang tu dan sudah beberapa keturunan menetap di sana. Boh Chong Tiu adalah kakak misanku. Oh, kiranya demikian, selah Ang Ing. Bilakah kalian datang ke Tionggoan, apakah belum ada hubungan kabar dengan Boh Chong Tiu? Sudah ada sepuluh tahun kami pulang ke Tionggoan sini, sahut Lim Bu Siang. Sewaktu kecil kami tinggal bersama keluarga Boh, ibuku adalah bibi, saudara ayah, Chong Tiu. Ilmu pedang kami adalah ajaran ibuku, tapi usia Chong Tiu lebih tua sepuluh tahun dariku. Waktu kami pindah kemari aku baru berumur belasan, sebaliknya Chong Tiu sudah dewasa. Maka kalau sekarang kami bertemu mungkin juga dia sudah pangling padaku. Apakah Boh Chong Tiu tidak tahu kalau segenap keluargamu sudah pintah kemari tanya Tio Kliu? Begini soalnya, tutur Bu Siang. Semula kami tinggal bersama keluarga Boh, kemudian lantaran ayah benci terhadap tingkah laku orang Aino, orang Jepang sekarang, beliau bersama serombongan nelayan menyingkir ke suatu pulau kecil dan mulai membuka tanah pertanian baru dan hidup bebas merdeka. Ayah memberi nama pulau itu sebagai Hui Hai Tu, pulau ikan terbang, tapi sayang kehidupan yang aman sentosa itu pun tidak berjalan lama. Kalau tadinya pulau. Karang itu tidak diperhatikan orang, setelah berkembang dengan pesat lantas mulai diincar orang. Apakah diincar kawanan bajak tanya Tio Kliu? Bukan bajak, tapi jauh lebih ganas daripada kawanan. Bajak, orang Aino yang telah merebut Hui Hai Tu, tutur Bu Siang. Padahal sudah tidak sedikit ayah memeras keringat untuk kemajuan pulau kecil itu, tapi akhirnya terpaksa meninggalkan pulau itu, karena serangan armada orang Aino dengan perlengkapan yang lebih kuat. Tak bisa menetap lagi di Hui Hai Tu, dengan sendirinya pula kami tidak dapat kembali ke Hou Siang Tu yang juga sudah diduduki oleh orang Aino, tutur Bu Siang lebih lanjut. Waktu itu Boh Chong Tio sedang mencari orang-orang seperguruannya di berbagai pulau kecil sehingga tidak diketahui berada di mana saat itu, akhirnya sekeluarga kami lantas pulang ke tanah air sini. Selama sepuluh tahun kami tinggal di suatu perkampungan nelayan dan tiada orang yang tahu asal-usul kami kecuali seorang sahabat baik ayah. Siapakah sahabat ayahmu itu? Tanya Tio Kliu. Satu-satunya sahabat ayah setelah kami pindah kemari, namanya Uti Keng, sahut Bu Siang. Oh, kiranya Uti Keng. Aku pernah bertemu dia, asalnya dia adalah begal besar di daerah Kuan GWA. Sekarang dia telah menggabungkan diri dan menjadi salah seorang pemimpin pasukan pergerakan di Siow Kim Jeon. Benar, ketika pulang ke sini, jalan yang kami ambil adalah melalui Korea dan daerah Kuan GWA kemudian masuk ke Tionggoan. Waktu itu Uti Keng masih melakukan pekerjaannya sebagai begal, tapi di samping itu juga melawan pihak kerajaan dan melabrak orang-orang Aino yang menyusup ke Kuan GWA melalui Korea. Ayah pernah membantu Uti Keng. Sesudah berpisah hampir 10 tahun, akhir-akhir ini kami baru berjumpa lagi dengan dia. Oh, jadi orang yang kau maksudkan memberi petunjuk padamu agar mencari boh Chong Tiu kehoasan sini adalah Uti Keng bukan tanya Tio Kliu? Benar, meski dia tidak kenal Chong Tiu, tapi dia pernah bertarung dengan orang-orang Ho Sieng Cip Tiu. Berita tentang Ho Sieng Cip Tiu juga dia yang menyampaikan kepada ayahku. Pada suatu malam yang gelap tiba-tiba Uti Keng dan istrinya datang ke rumah kami. Semula ku kira kawanan penjahat yang menyatroni rumahku, malahan aku menyerang mereka dengan segenggam kacang. Sudah tentu seranganku dengan gampang dapat dibereskan oleh Ki Seng In, istri Uti Keng yang berjuluk Jian Jiu Kuan Im, si Dewi Kuan Im bertangan seribu, itu. Sebelum aku menyerang lebih lanjut, ayah sudah keburu keluar dan berseru menjegah, sebab lantas dikenalnya pendatang itu adalah sahabatnya. Dengan girang ayah lantas menyambut kedatangan Uti Keng itu. Rupanya Uti Keng memang telah lama mencari ayah dan kedatangannya itu pun bermaksud mencari tahu asal-usul beberapa orang yang pernah dijumpainya, lalu Uti Keng menceritakan apa yang pernah dialaminya. Pada suatu hari yang cerah, Uti Keng dan istrinya sedang melarikan kuda mereka di jalanan Hopak Utara dalam tugasnya menghubungi pemimpin Tian IHWE di kota Poting atas perintah Siau Chi Wan, pimpinan pasukan pemberontak di Siau Kim Juan. Di tengah jalan tiba-tiba mereka mendengar suara kelenengan kuda yang ramai dari belakang. Waktu menoleh, tertampak debu mengepul, satu rombongan penunggang kuda sedang menyusul ke arah mereka. Ada laki ada perempuan, ada yang tua ada yang muda, seluruhnya berjumlah tujuh orang. Sebagai seorang bekas benggolan begal, Uti Keng mahir menilai kuda bagus. Melihat datangnya rombongan penunggang kuda itu, ia pun terkejut, katanya kepada Seng, Istri, ketujuh ekor kuda mereka ini adalah kuda-kuda bagus yang sukar dicari. Orang-orang ini tentu bukan orang sembarangan. Bisa jadi mereka adalah pengusaha sejenis dengan kau, agaknya kita akan menjadi sasaran mereka, ujar Kisenin dengan tertawa. Jika betul demikian, sungguh aku akan menyambut mereka dengan gembira, bukan mustahil malahan aku akan menggabungkan diri dengan mereka, sahut Uti Keng sambil bergelak. Tengah bicara, jarak rombongan penunggang kuda itu sudah makin mendekat. Uti Keng mengira mereka akan melampaui ke depan, maka ia menyingkirkan kuda ke pinggir untuk memberi jalan. Tak terduga orang-orang itu lantas memperlambat lari kuda mereka dan selalu mempertahankan jarak belasan meter di belakang Uti Keng berdua. Uti Keng menjadi curiga apakah orang-orang itu memang datang buat merecokinya. Ia memberi isyarat kepada Seng Istri, lalu sengaja melarikan kudanya kemudian melambatkan, dicepatkan dan dilambatkan lagi. Ternyata orang-orang itu pun selalu mengikutinya baik cepat maupun lambat. Dalam hati Uti Keng merasa geli, pikirnya, jika benar mereka adalah kawanan begal, maka mereka benar-benar sial dangkalan, aku justru adalah kakek moyang kaum begal. Kebetulan aku dapat menukar kuda bagus mereka itu. Jadi Uti Keng justru berharap rombongan itu lekas melakukan aksinya, sampai di suatu tempat sepi, dia dan istrinya mendadak menghentikan kuda untuk menunggu apa yang akan terjadi. Ternyata orang-orang itu lantas berpencar dan mengambil posisi mengepung terhadap mereka berdua. Haha, kalian salah mata, sobat seru Uti Keng dengan tertawa. Maksudnya mengejek lawan-lawannya telah salah taksir akan sasarannya. Tertampak seorang laki-laki berjenggot panjang agaknya merupakan pemimpin rombongan itu menjawab, Salah mata apa? Kau Uti Keng bukan? Uti Keng berbalik terkejut, baru sekarang dilihatnya pada badan kuda-kuda mereka itu ada tanda cap bakar yang merupakan simbol milik kerajaan. Dahulu Uti Keng pernah membobol penjara kerajaan dan membuat rusuh pesta ulang tahun Setho Ting di kota raja, boleh dikata sudah kenyang bertempur dengan jago-jago dan perwira kerajaan, sebab itulah ia cukup kenal cap bakar kuda milik kerajaan. Maka sambil bergelak Uti Keng berkata pula Hahaha agaknya aku sendiri yang salah mata. Aku salah sangka kalian sebagai sobat kalangan hitam, tak taunya kalian adalah anak cucu cakar alap-alap. Terdengar seorang perempuan di antaranya berkata, Wiko, apa yang dia maksudkan rupanya ia tidak paham arti anak cucu cakar alap-alap yang dikatakan Uti Keng. Laki-laki yang dipanggil Engkohwi lantas menjawab, aku pun tidak tahu artinya tapi dapat diduga pasti bukan kata-kata baik. Seorang kawannya lantas menyambung, Hektometer, dia mengatakan kita adalah anjing kerajaan. Kiranya setibanya Hus yang Cip Teje Uti Tionggoan, mereka tidak sempat bergaul dengan kaum pendekar ksatria dan lebih dulu sudah diketahui oleh anak buah Seth Hockting sehingga tanpa sadar mereka kena diseret ke pihaknya. Lama-lama mereka menyadari juga kesalahan mereka, tapi dua orang yang menjadi pemimpin rombongan mereka sudah telanjur. Kemaruk pangkat dan kehidupan mewah, maka masih tetap rela diperalat oleh Seth Hockting dan kawan-kawannya juga ikut-ikutan belaka. Cuma terdapat suatu pendirian yang sama di antara mereka, yaitu mereka anggap sebagai orang-orang kosen yang diangkat Seth Hockting dan tidak sedih dianggap sebagai anjing alap-alap kerajaan. Maka perempuan tadi menjadi gusar atas olok-olok Uti Keng, serunya, kurang ajar. Cong Susiok, tunggu apa lagi, berilah hajaran setimpal padanya. Dengan gelap tertawa Uti Keng berkata pula, kenapa kau tidak terima? Apakah kalian bukan anjing belaka? Hayolah lekas maju jika mau maju, goloku ini memang biasa dipakai menyembelih anjing, apakah tiga ekor atau lima ekor, kalau tujuh ekor maju sekaligus akan lebih baik lagi supaya aku bisa menghemat tenaga. Keruan orang-orang itu menjadi gusar, serem tak beberapa orang di antaranya lantas melolos senjata, namun laki-laki berjenggot tadi mencegah mereka, katanya, Uti Keng, kau terlalu memandang enteng orang lain, apakah kau berani bertaruh dengan aku? Bertaruh apa tanya Uti Keng? Kabarnya ilmu silatmu sangat tinggi dan sudah biasa malang melintang di mana-mana, kata laki-laki berjenggot. Maka sekarang aku sengaja menantang kau, marilah kita coba bertaruh kalah atau menang dengan senjata. Bagus, silakan maju semua atau satu lawan satu, sahut Uti Keng. Kalian cuma suami istri berdua, pihak kami ada tujuh orang, ada lelaki dan juga wanita, ujar laki-laki itu. Sekali-kali kami tidak akan main kerebut, biarlah yang lelaki menghadapi lelaki, yang perempuan lawan perempuan, satu lawan satu untuk menentukan kalah dan menang. Baik, baik sekali dan aku yang belajar kenal dengan kepandayanmu, kata Uti Keng. Dan siapa lagi yang sudi memberi petunjuk padaku sambung kisengin dengan suara lembut. Serentak ada dua wanita yang melangkah maju, tapi laki-laki berjenggot itu lantas berseru, anak hi, biar siang sucimu yang maju. Perempuan yang lebih muda mengiakan Samlil mundur kembali. Siang suci yang dimaksudkan adalah siang jing, yaitu perempuan yang merasa diolok-olok Uti Keng tadi. Nah, sekarang boleh kita dua lawan dua bertaruh pihak mana yang akan menang, kata laki-laki berjenggot. Kalau kau kalah, kau harus. Tanda petik. Segera aku membunuh diri selah Uti Keng nyata ia yakin dirinya pasti takkan kalah. Laki-laki berjenggot itu tertawa, katanya, tak perlu sampai begitu. Jika kau kalah, cukup kau ikut kami ke kota raja saja, malahan aku dapat menjamin keselamatan jiwamu. Hahaha, tadi masih menyangkal sebagai anjing pemburu, tapi sekarang tertampaklah belangnya, seru Uti Keng. Baik, jika kau mampu mengalahkan aku, akan kuturuti keinginanmu, tapi bagaimana jika kau yang kalah? Aku pun terserah padamu, apa yang hendak kau lakukan, sahut orang itu. Aku sih tidak menghendaki jiwamu, cukup mengambil kudamu saja, kata Uti Keng. Bagus, laki-laki sejati harus bisa pegang janji, beginilah kera bertaruh kita ini dan tidak boleh menyesal, kata orang itu. Dan sebagai seorang istri, aku hanya menurut pada suami, maka kera bertaruh kita juga sama, kata Ki Sengin kepada Siang Jing. Apakah kau rela mengorbankan kudamu? Sesukamu, yang pasti aku takkan kalah, sahut Siang Jing dengan gusar. Nah, silakan maju. Baik, lihat saja nanti kata Ki Sengin sambil mengayun cambuknya. Berturut-turut Siang Jing lantas menyerang tiga kali, kedua pihak sama-sama tidak kena, dalam hal kecepatan Ki Senging lebih unggul sedikit. Mereka sudah bertarung, maka kita pun boleh mulai, kata Uti Keng. Baik, sahut laki-laki berjenggot, tapi tidak lantas melolos pedangnya. Kenapa tak mengeluarkan senjata mu bentak Uti Keng sambil bersiap siaga? Kenapa buru-buru amat ujar lawannya dengan tertawa? Mendadak pedangnya melesat keluar dari sarungnya terus menyambar ke depan. Gerakan ini benar-benar di luar dugaan Uti Keng, ia terkejut juga ketika pandangannya silau oleh sinar pedang musuh. Cepat ia mengangkat geloknya buat menangkis, tapi sekaligus laki-laki berjenggot itu sudah memberondong beberapa serangan kilat sehingga Uti Keng rada kebuakan melayaninya. Laki-laki berjenggot itu adalah susiok atau paman guru ke-enam. Kawannya dia pun berkepandaian paling tinggi di antara hus yang cip TGU. Sekali dia sempat mencecar lawan, serangan-serangannya menjadi bertambah ganas. Namun Uti Keng adalah jago kawakan, betapapun gawatnya, dia tetap tenang-tenang saja, maka dalam sekejap saja biarpun laki-laki itu sudah menyerang berapa puluh kali. Tetap Uti Keng tidak memberi kelonggaran padanya ia pun dapat balas menyerang pula dengan sama tangkasnya. Kedua orang sama-sama kejut dan kagum atas kepandaian masing-masing. Selamanya Uti Keng belum pernah menemukan lawan sehebat laki-laki berjenggot itu. Ilmu pedangnya berlainan dengan ilmu pedang Tionggoan umumnya kalau dia terus bertahan saja akhirnya pasti akan kecundang, demikian pikir Uti Keng. Tapi setelah tahun 1950-an jurus, lambat laun Uti Keng dapat mematahkan setiap serangan musuh dan mengatasinya, mendadak ia membentak, sekarang ganti kau lihat permainan goloku serintak ia melancarkan serangan balasan secara kilat sehingga yang tertampak hanya sinar golok belaka yang gulung-gemulung disertai suara mendering beradunya kedua senjata. Mau tak mau laki-laki berjenggot itu terdesak mundur juga oleh serangan Uti Keng yang membadai itu. Sekarang dia terkejut akan lewekang Uti Keng yang kuat itu, bila pertarungan berlangsung lama mungkin aku sendiri yang kecundang, demikian pikirnya. Di sebelah sana Ki Seng In juga sedang bertempur dengan sengit. Ki Seng In berjuluk si Dewi Kuan Im bertangan seribu, cambuknya liai, senjata rahasianya juga hebat. Begitu mulai dia sudah mendahului melancarkan serangan secara berantai hingga lawannya berulang-ulang terdesak mundur. Nyonya muda lawannya itu tinggi hati dan mengira kepandainya pasti cukup untuk menjagoi dunia persilatan di Tionggoan, terutama di kalangan tokoh-tokoh wanitanya. Tak terduga begitu ketemu Ki Seng In saja ia sudah tak bisa unggul, bahkan terdesak mundur terus. Baru sekarang ia terkesiap dan sadar pandangannya yang picik. Tapi ilmu pedang Hus Yang Pei juga ada bagian-bagian yang liai, ketika ada kesempatan balas menyerang. Ki Seng In menjadi. Ragu-ragu terhadap gerak pedang lawan yang tak tentu arahnya itu, terpaksa ia harus mengelak dan bertahan. Sekilas Seng In melihat Seng suami berada di atas angin, tapi tampaknya juga sukar mengalahkan lawannya dengan begitu saja pikirnya. Tampaknya tuh aku pasti tak akan kalah. Sedikitnya aku pun harus mempertahankan taruhannya betapapun aku lidah boleh dijatuhkan oleh perempuan busuk ini. Dalam pada itu nyonya muda yang bernama Siang Jing itu sudah mulai kekurangan tenaga namun dia masih terus melancarkan serangan yang aneh. Menghadapi tipu-tipu serangan yang lain daripada yang lain ini terkadang Ki Seng In rada bingung. Hektometer, kita toh bukan berkelahi secara anak kecil, sudah jelas kau tidak mampu melawan ilmu pedangku, kenapa kau tidak mengaku kalah saja seru Siang Jing? Dari mana kau tahu kalau aku tak bisa melawan kasahut Ki Seng In? Hektometer, jangan omong besar, dalam tiga jurus saja akan ku bikin pedangmu terlepas dari cekalan. Baik lihat saja pedang siapa yang terlepas nanti, jengek Siang Jing dengan gusar. Seret, pedangnya lantas menusuk ke depan. Tapi mendadak Ki Seng In juga mengayun tangannya, pedang pendek di tangan kirinya sekonyong-konyong dilemparkan ke arah lawan. Siang Jing mengira Ki Seng In terpaksa melemparkan pedang karena terdesak serangannya yang lihai itu, dengan senang ia berseru, nah, siapa yang melepaskan pedang sekarang? Kau mau mengaku kalah atau tidak belum habis ucapannya, tahu-tahu pedang lawan menyambar tiba. Sebagai ahli silat, begitu melihat datangnya pedang segera Siang Jing sadar dugaannya tadi meleset, pedang lawan. Ternyata menyambar tiba sebagai senjata rahasia yang lihai. Ia pikir asalkanku sampuk jatuh pedangmu ini, masakah kau bisa mungkir lagi akan kekalahanmu? Maka sekuatnya Siang Jing memutar pedangnya untuk menyampuk tak terduga pedang Ki Seng In yang meluncur tiba itu mendadak memblok ke samping. Ujung pedang Siang Jing hanya sempat menyentuh pelahan pedang Ki Seng In itu sehingga membuatnya melayang tinggi ke atas malah. Jadi sempukannya tidak kena, tapi Siang Jing juga tidak sampai terserang, ia merasa senang dan berseru, Nah, apa katamu lagi? Oh, aduh! Suara girang Siang Jing itu mendadak berubah menjadi suara kejut kesakitan. Rupanya pada detik itulah mendadak tangannya merasa sakit terkena sebuah BW HOA ciam, jarum, yang disambitkan Ki Seng In bersama saatnya ketika ia melemparkan pedangnya. Sudah tentu Siang Jing tidak menduga bahwa dikalah melemparkan pedangnya tadi sekaligus Ki Seng In menggunakan pula senjata rahasia lain, karena itulah di alantes termakan, pedang pun terlepas dari cekalan. Si orang berjenggot itu dapat melihat kedudukan temannya yang terdesak itu, cepat ia melancarkan serangan kilat dan menusuk tenggorokan Uti Keng, betapa gesiknya Uti Keng ternyata tidak keburu menangkis serangan maut ini. Akan tetapi pada saat yang menentukan itu, mendadak Uti Keng membentak, secepat kilat geloknya juga lantas membacok tanpa menghiraukan lehernya yang terancam, jelas ia bertekad mati bersama musuh. Kedua orang sama-sama cepatnya, jiwa masing-masing sama terancam. Kalau tusukan laki-laki berjenggot itu diteruskan pasti dapat menembus leher Uti Keng tapi dia sendiri juga akan terbacok kepalanya. Rupanya laki-laki berjenggot ini rada takut mati, menghadapi keadaan demikian. Dengan sendirinya ia terus melangkah mundur dan menarik kembali pedangnya untuk menangkis. Dalam keadaan menarik senjata dan menangkis itu dengan sendirinya tenaga laki-laki berjenggot itu menjadi kendur, sebaliknya Uti Keng tetap membacok dengan nekat. Maka terdengarlah suara terang yang keras, pedang laki-laki berjenggot terpental lepas dari cekalan, untung dia keburu melompat mundur sehingga tidak terluka. Hahaha, apa katamu sekarang seru Uti Keng dengan tertawa. Maaf, akan kuambil hadiahnya sekali cemplak segera ia melarikan kuda laki-laki berjenggot itu. Ilmu pedangku toh tidak kalah daripadamu tentunya kau cukup jelas, seru laki-laki itu. Ilmu pedang tidak kalah, tapi orangnya jelas sudah kalah, memangnya kau bisa mungkir bentak Uti Keng. Toh aku, tak perlu omong kosong dengan dia, marilah kita pergi seru kisengin kepada seng suami. Waktu itu ia pun sudah merampas kuda Xiang Jing. Xiang Jing lebih-lebih penasaran dengan kekalahannya, dampratnya, hektometer, pakai senjata rahasia segala, terhitung laki-laki sejati macam apa. Siapa bilang tidak boleh memakai senjata rahasia sahut kisengin sambil melarikan kudanya, sudahlah, kita kan kaum wanita, janganlah berlagak sebagai laki-laki. Sebagai bekas begal besar, kepandaian penunggang kuda Uti Keng dengan sendirinya sangat mahir. Ketika seorang kawan laki-laki berjenggot tadi mencegatnya dari depan, tanpa gugup sedikit pun Uti Keng mendadak menarik tali kendali kudanya sambil menggertak sekerasnya, kuda tunggangannya terus melompat setinggi-tingginya sehingga melangkai pencegatnya. Saking kagetnya lekas orang itu menjatuhkan diri ke bawah kuda. Ketika kawan-kawannya yang lain juga ikut mengudak lagi dengan kuda masing-masing, namun Ki Seng In menghamburkan senjata rahasia yang liai, yang diarah bukan orangnya, tapi kudanya sehingga binatang tunggangan itu meringki kriuh dan roboh, maka mati kutulah mereka dan tak bisa mengejar lagi. Begitulah Uti Keng menceritakan pengalamannya. Hui Hai Tocu terkejut akan munculnya Husiang Citteju di Tionggoan, tapi juga bersyukur karena sobatnya tidak mengalami cedera apa-apa, ia pun gegetun bahwa Husiang Citteju ternyata bisa diperalat oleh pihak kerajaan. Entah di antara ketujuh orang itu terdapat tidak boh Toako tiba-tiba bus yang berkata, ayahnya merenung sejenak, katanya kemudian, dari urayan Uti Toako tadi, ku kira empat orang di antaranya sudah dapat diterka. Yang berjenggot itu tentunya Chong Susok dari Toan Sah Tu bukan Ujar Bu Siang. Benar, orang ini pernah datang ke Hui Hai Tu, bicara tentang tingkatan, dia terhitung angkatan yang sama dengan aku. Namanya Chong Sin Leong. Suami Siang Jin bernama Tio Kui, mereka pernah ikut bertempur melawan gerombolan orang Aino, maka di kalangan Hu Siang Pei terkenal sebagai pendekar suami istri. Sebaliknya nama Chong Sin Leong di luar lautan tidak begitu harum, bisa jadi dia yang kemaruk kedudukan sehingga enam orang kawannya ikut terseret ke jalan susat, sebab keenam orang itu terhitung angkatan yang lebih muda daripada dia. Ayah mengatakan dapat menerkak empat orang di antaranya, lalu siapa lagi yang seorang tanya Bu Siang? Yaitu anak perempuan yang disuruh mundur oleh Chong Sin Leong waktu mau maju menandingi Uti Toa So, tutur Lim Tocu. Aku menduga dia adalah temanmu sewaktu masih kanak-kanak, Lian Jai Hong. Lian Jai Hong adalah anak nelayan di Hui Hai Tu, usianya lebih tua dua tahun daripada Bu Siang. Dia pernah belajar ilmu silat dua tahun dari Lim Tocu, tapi setelah Hui Hai Tu diduduki orang Aino, putus pula hubungan mereka, kabarnya Lian Jai Hong kemudian diterima sebagai murid istri Chong Sin Leong. Jika betul anak perempuan itu adalah Lian Cici, bila bertemu tentu dia akan menurut kata-kataku, kata Bu Siang. Hanya Bo Toa Ko entah termasuk di antara ketiga orang yang lain atau tidak. Ia coba meminta penjelasan kepada Uti Keng tentang muka dan perawakan ketiga orang lainnya, namun sukar disimpulkan sebagai boh Chong Tiu atau bukan, sebab sesungguhnya mereka pun sudah belasan tahun berpisah. Akhirnya Uti Keng memberi saran belamana Lim Tocu dan Bu Siang ingin tahu lebih jelas, dari anak buah Kepang, Uti Keng mendapat kabar bahwa Usiang Cip Teju juga pernah merecoki Kang Hei Tian, tapi di rumah Kang Hei Tian berbalik ke pergok Kim Si Ih yang baru pulang dari tempat dirakatnya. Dalam pertarungan yang tak terduga itu Usiang Cip Teju dihajar dan lari tunggang-langgang oleh Kim Si Ih. Menurut penyelidikan pihak Kepang katanya yang menghubungkan Usiang Cip Teju kepada Seth Ho Ting adalah Aoyang Kian. Sekarang Aoyang Kian sudah lari pulang ke kandangnya di lareng Ho Asan, maka kalau ingin menyelidiki Husiang Cip Teju lebih lanjut, Uti Keng mengusulkan datang saja ke Ho Asan. Demikianlah Lim Bus Yang menceritakan sebab-musabab kedatangannya ke Ho Asan ini. Cuma ayahnya tidak ingin bertemu dengan Chong Sin Leong, maka Bus Yang hanya datang sendirian. Lalu Kim Tiok Liu bertanya tentang Uti Keng dan istrinya berada di mana sekarang. Menurut cerita Bus Yang mereka telah berangkat ke Tai Liang San untuk mencari Lim Tukan dan Li Kong Hi. Aneh, untuk apakah Uti Keng mencari kedua murid keponakanku itu ujar Tiok Liu? Sungguh celaka Chong Sin Leong itu, diarelah di peralat pihak kerajaan, bukan saja membuat rusuh di rumah Su Hengmu, bahkan bersama kawan-kawannya dia mengobrak abrik markas Tian Li Hwe di Kota Pting. Tiok Liu terkejut, markas Tian Li Hwe telah dihancurkan mereka, bilakah terjadinya hal itu? Bagaimana dengan Tiok Chong Tochu sekarang? Hal itu terjadi sebulan yang lalu, setelah mengacaukan markas Tian Li Hwe E barulah Uti Keng Cip Teju bertemu dan bertempur dengar. Uti Keng, tutur Bus Yang. Ketika Uti Keng sampai di Pting, dia masih sempat mendengarkan pesan terakhir Tiok Chong Tochu yang dilukai oleh Chong Sin Leong itu. Tiok Chong Tochu itu memberi pesan agar Uti Keng mencari Lim Tukan yang merupakan putra ketua Tian Li Hwe sebelum Tiok Su Leong, untuk menggantikan kedudukannya. Sebab hulah Uti Keng harus cepat berangkat ke Sejiang untuk mencari kedua murid keponakanmu. Sementara itu pagi sudah tiba, dengan wajah merah tiba-tiba Bus Yang berkata pula, Kim Xiao Hiap, sudah kuceritakan padamu apa yang aku tahu. Tentang Boh Piao Ko. Tanda petik. Tiok Liu paham apa maksud si Nona, segera ia pun menceritakan pengalamannya tentang Boh Chong Tiu. Bu Siang sangat girang mengetahui Boh Chong Tiu berangkat ke kotanya, terutama setelah mengetahui bahwa Boh Chong Tiu tidak termasuk komplotan Chong Sin Leong. Dengan mengucapkan terima kasih lalu ia mohon diri. Seperginya Bu Siang, dengan tertawa Soe Ang Ing berkata, melihat gelagatnya, tampaknya anak darah ini telah jatuh hati kepada Seng Piao Ko. Begitulah mereka lantas kembali ke kuil dan bebenah seperlunya, lalu meninggalkan Hoa San yang indah permai itu dan menuju ke Tai Liang San. Setiba di tempat tujuan, benar juga Uti Keng dan istrinya sudah berada di sana, dengan gembira mereka saling mengutarakan perasaan rindu masing-masing selama berpisah ini. Tiok Liu mengucapkan selamat kemenangan Uti Keng atas Hus Yang Cip Tiu. Tentu saja Uti Keng heran dari mana Kim Tiok Liu mendapat kabar itu, maka berceritalah Tiok Liu tentang Lim Bu Siang yang sedang mencari Boh Chong Tiu itu. Mereka sama-sama bergembira karena dunia persilatan sekarang banyak muncul pula tokoh muda, terutama mereka ikut bergirang karena Lim Tukan dicalonkan sebagai ketua Tian Li Hwe yang baru. Setiba di ruangan dalam, Tiok Siang Hou sudah menantikan mereka. Lebih dulu Tiok Liu melaporkan keadaan Le Lemsing dan Kong Sun Yan yang sudah lepas dari bahaya itu. Tiok Siang Hou sangat senang, terutama setelah mengetahui Tian Mo Kau dan Ang Eng Hwe telah bergabung dengan ikut mengadakan perlawanan terhadap kerajaan Bu Anjing. Kemudian Kim Tiok Liu menyampaikan pula berita rahasia yang diterima dari Hang Teje Ujiao itu, Tiok Siang Hou terkejut karena tidak menduga akan tipu muslihat Set Ho Ting yang bermaksud mengadu domba kepala-kepala suku bangsa di daerah Jinghai dengan pasukan pergerakan yang dipimpinnya. Utusan Set Ho Ting saat ini sudah berangkat dari kota raja, maka kita juga harus lekas mengirim orang ke Jinghai, kata Tiok Liu. Jika Tiok Pepek tidak keberatan, Xiao Tit siap menerima tugas ini. Lama Putih di Jinghai punya hubungan baik dengan ayahmu, Ginkangmu juga sangat bagus, dirimu benar-benar pilihan yang paling tepat, cuma sebaiknya kau pun dikawani lagi satu orang, kata Tiok Siang Hou setelah berpikir sejenak. Ia memandang So Ang Eng sekejap, lalu menyambung pula, mestinya nona su pantas pergi bersama kau, cuma kepala-kepala suku di sana mempunyai kebiasaan yang memandang rendah kaum wanita. Masakah begitu omelki senin penasaran? Memang begitulah adat istiadat mereka, kita. Berkepentingan, terpaksa menuruti mereka, kata Tiok Siang Hou. Jelas maksudnya urusan yang akan dikirim terpaksa kau melelaki semua. Aku pergi bersama kau, Tiok Liu, tiba-tiba Uti Keng berseru. Hahaha, Uti Keng sudah berangkat bersama Tiok Liu, inilah pilihan paling bagus, seru Tiok Siang Hou sambil tertawa. Setelah mengambil keputusan, Tiok Siang Hou lantas menulis sepucuk surat dan diserahkan kepada Uti Keng. Pesannya, kelima kelompok suku bangsa di Jinghai dikepalai oleh suku Lecam. Kalian bertindak sebagai utusan menemui Sultan Icam. Tak usah peduli apakah dia sudah terbujuk oleh kerajaan Boanjing atau belum, yang penting jelaskan untung ruginya. Asalkan dia mau bekerja bagi kita, maka keempat kelompok suku yang lain menjadi mudah diatasi. Namun Uti Keng menyerahkan surat itu kepada Tiok Liu karena merasa perangainya tidak cocok untuk menjadi utusan penting itu, ia meminta Tiok Liu saja yang memikul tugas itu, ia sendiri terima menjadi pengiring saja. Karena tak bisa menolak, terpaksa Tiok Liu menerimanya, lalu Tiok Siang Hou mengeluarkan sebuah mainan semangka kemala dan sebatang jingsong berumur ribuan tahun sebagai hadiah untuk Sultan Icam yang terkenal serakah itu. Besoknya Uti Keng lantas berangkat bersama Kim Tiok Liu, sedang istrinya Ki Seng In, berangkat ke poting bersama Lem. Chu Kan dan Li Kong Hi dan istri masing-masing untuk menyelesaikan urusan Tian Li HWE. Pada waktu mengantar keberangkatan Uti Keng dan Kim Tiok Liu, tiba-tiba Tiok Siang Hou teringat sesuatu lagi, ia memberi pesan agar Kim Tiok Liu menemui Chong Tat Wan Chin, pemimpin lama putih yang dipuja oleh kelompok suku Icam. Chong Tat Wan Chin juga kenal Kim Siih, maka tidaklah sukar untuk minta bantuan pengaruhnya. Perjalanan dari Tai Liang San kepada ngerumput di daerah Jing Hai harus menyusuri hutan belukar yang berbahaya. Untunglah sepanjang jalan tak terjadi apa-apa, akhirnya Kim Tiok Liu berdua tiba di Jing Hai dengan selamat. Mereka diterima dengan baik oleh Sultan Icam. Sultan itu sangat senang menerima hadiah berharga itu, tapi ia menjadi termenung ragu-ragu setelah membaca surat Tiok Siang Hu, segera Kim Tiok Liu menguraikan untung ruginya bila dia mesti memihak. Namun Sultan itu masih ragu-ragu dan menyatakan akan berunding dulu dengan kelompok-kelompok suku yang lain. Kim Tiok Liu tidak berani mendesak lebih jauh, terpaksa ia menunggu dulu dan kembali ke tempat penginapan tamu agung yang disediakan. Besoknya Tiok Liu berkunjung kepada lama besar Chong Tat Wan Chin. Mengetahui bahwa Kim Tiok Liu adalah putera Kim Si'ih, lama besar itu sangat senang dan menyambutnya dengan hormat karena merasa berhutang budi kepada Kim Si'ih yang pernah membantu mengatasi kerusuhan dalam agamanya di masa lampau. Kemudian Kim Tiok Liu mengemukakan maksud kedatangannya akan meminta bantuan pengaruh lama besar itu terhadap Seng Sultan. Untuk sejenak Chong Tat Wan Chin berpikir, lalu berkata, Sudah tentu aku akan memberi bantuan padamu sedapat mungkin, tapi hendaklah kalian mengetahui bahwa utusan Kerajaan Boan telah datang tiga hari lebih dulu. Alangkah kejut dan kecewanya Kim Tiok Liu mendengar keterangan itu, terutama setelah diketahui bahwa utusan Boan Jing itu diberi tempat tinggal di dalam istana Sultan sendiri, sebaliknya Tiok Liu berdua hanya diberi tempat tinggal di tempat penampungan tamu, di sini sudah jelas kepala suku itu lebih condong terhadap utusan Kerajaan. Aku perlu mengingatkan sesuatu lagi padamu bahwa kedatangan utusan Kerajaan Boan Jing itu telah bertekad harus terlaksana tugas mereka, dengan bertempat tinggal di dalam istana, mereka dapat merangkul pula orang-orang kepercayaan kepala suku, maka kalian harus waspadat terhadap tipu muslihat mereka yang mungkin bisa membuat celaka kalian, demikian lama besar itu mengingatkan. Kim Tiok Liu mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Chong Tat Wan Chin. Setiba kembali di pondokan, benar juga, malamnya seorang dayang istana telah diutus Seng Sultan untuk mengantarkan daharan dan minuman keras, katanya sebagai tanda penghormatan kepada tamunya. Sudah tentu Kim Tiok Liu curiga, diam-diam ia membisiki uti keng dan memberikan sebutir pikling tan yang paling mustajab anti racun, lalu katanya, banyak terima kasih pada maksud baik Hongya. Uti Toako, untuk menerima anuger Hongya ini, marilah kita minum bersama. Begitulah sekaligus mereka masing-masing minum tiga cawan arak itu, keruan dayang istana itu sangat senang dan yakin sejenak lagi kedua korbannya pasti akan roboh. Tak terduga uti keng lantas bergelak tertawa dan berseru, bagus, sungguh arak bagus mendadak ia menggabruk meja, kontan ujung meja itu sempal sebagian, keruan dayang itu melonjak kaget. Kau sudah mabuk uti Toako, kata Tiok Liu. Tidak, tidak mabuk arak bagus ini telah memberi semangat padaku sehingga aku ingin coba-coba tenagaku. Sahut uti keng sambil berjingkrak tak keruan sebagaimana lagak orang mabuk. Eh, paduka tuan ini pun pantas disegui tiga cawan. Marilah minum. Padahal arak itu memang telah ditaruh racun yang bisa menghancurkan isi perut, keruan dayang itu ketakutan dan menjawab dengan gelagapan, Ti, tidak, aku tidak tidak dapat minum arak. Kau tidak dapat atau tidak berani minum bentak uti keng tetap mabuk. Kau sengaja meracuni kami bukan? Arak ini tentu beracun. Tidak, arak ini bukan arak beracun, sahut dayang itu. Ketakutan. Kalau tidak beracun, kenapa engkau tidak mau minum ujar Tiok Liu? Tapi kami juga tidak memaksa, arak ini akan kami suguhkan kembali kepada Ongya saja. Tidak, dia tidak bicara sejujurnya, dia harus minum dulu arak ini seru uti keng sambil mencengkeraman dada dayang itu dan berlaga akan menjekokinya. Begitulah tindakan uti keng membuat dayang itu ketakutan setengah mati. Maklum, arak beracun yang dia antar itu bukan atas perintah Sultan, jika benar Kim Tiok Liu menyuguh kembali arak itu kepada Sultan, maka perbuatannya di luar perintah itu pasti akan terbongkar. Ia pun terkejut sekali melihat uti keng dan Kim Tiok Liu tidak terganggu apa-apa meski sudah banyak menenggak arak beracun antaranya itu. Sebagai orang yang memuji malaikat, dia percaya Kim Tiok Liu berdua pasti dilindungi malaikat dan karena itu Tuhan pasti berada di pihak mereka yang benar ini. Lantaran kejut dan takut, akhirnya dayang itu mengaku terus terang, ya, benar, memang arak ini beracun. Tapi, bukan urusan hamba, sebab hamba cuma disuruh oleh utusan kerajaan Bu Anjing. Baik, karena kau telah mengaku, maka jiwamu dapat diampuni, kata uti keng. Di mana utusan kerajaan itu tinggal? Coba gambarkan tempatnya. Terpaksa dayang itu melukiskan tempat tinggal utusan kerajaan Bu Anjing itu di tengah taman istana sultan. Habis itu uti keng menutup hiat sup penidur dayang itu, katanya, marilah kita bekuk utusan itu dan mengumumkan kejadian ini, lalu membinasakan dia. Jangan, kalau sultan sudah condong ke sana, biarpun membunuh utusan itu juga tak berguna, ujar Tiok Liu. Tetapi dengan terbunuhnya utusan itu, bukankah berarti membuat buntu pula peluang bagi sultan untuk mengekor kepada kerajaan Bu An kata uti keng. Karena kedua orang tidak sepaham, setelah berpikir sejenak, Tiok Liu berkata, marilah kita bertindak menurut keadaan saja. Bawa dayang ini kepada Chong Tat Wan Chin dan minta petunjuknya atas kejadian ini. Aku akan menyusup ke istana untuk menyelidiki gerak-gerik utusan kerajaan musuh, bila perlu barulah akanku seret keluar mereka dan membeber kejadian ini. Uti keng setuju, segera ia menyadarkan dayang yang dia tutup tadi dan memerintahkan dayang itu membawanya ke biara lama besar. Dalam keadaan terancam dan takut akan kelihayan Uti keng, dayang itu menurut saja segala perintah Uti keng, segera ia membawa Uti keng ke biara lama besar yang terletak di lingkungan istana. Seperginya Uti keng, kira-kira lewat tengah malam, Kim Tiok Liu lantas berganti pakaian malam dan menyusup ke istana sultan. Sesuai dengan lukisan dayang itu, dengan gampang dapatlah ia menemukan tempat tinggal utusan kerajaan boan. Terlihat kamarnya masih terang-benerang. Pada tabir jendela terbayang tiga sosok tubuh. Seorang berdandan sebagai pembesar boan, yang seorang lagi berjenggot. Gin Kang Kim Tiok Liu sudah sangat tinggi, boleh dikata menginjak salju tidak meninggalkan bekas. Dengan enteng sekali ia melintasi sebuah gunung-gunungan dan baru saja hendak mendekati jendela untuk mendengarkan. Tiba-tiba seorang di dalam membentak, siapa itu di luar dengan cepat ia berbangkit dan membuka daun jendela. Tiok Liu terkejut dan mengakui kelihayan orang, tapi ia pun cerdik, dilihatnya di atas pohon samping gunung-gunungan itu ada sebuah sarang burung. Ketika orang di dalam bersuara, berbareng ia menggunakan tenaga jari sakti menyentik sarang burung itu dari jauh. Seketika sarang burung itu tergoncang, seekor burung berkau-kau kaget dan terbang untuk kemudian hingga kembali di sorangnya. Orang berjenggot itu mendengus, kurang ajar. Burung keparat. Bikin kaget saja. Ah, kau pun terlalu curiga, mana ada orang berani datang kemari malam-malam begini ujar orang berdandan sebagai pembesar boan itu. Betapapun kita harus waspada, soalnya pihak lawan adalah jago-jago yang lihai, bukan mustahil mereka akan datang merecoki kita, kata si jenggot panjang. Apa kau maksudkan kedua utusan dari Tai Liang San itu? Ya, aku memangnya ingin bertanya padamu kedua orang macam apakah mereka itu? Masakah dengan kepandayan Chong Ya mesti gentar kepada mereka kata si pembesar? Mendengar disebutnya Chong Ya, baru sekarang Tiok Liu sadar bahwa si jenggot panjang itu kiranya adalah Chong Sin Leong, kepala Husiang Cip Teje U yang pernah bergebrak dengan Uti Keng. Kau jangan meremahkan mereka, demikian terdengar Chong Sin Leong sedang berkata. Mereka adalah putra Kim Si Ii dan yang seorang lagi adalah Uti Keng, itu bandit besar yang menjadi buronan pemerintah kalian. Hah, kiranya mereka terdengar si pembesar tadi berseru kaget. Pantas Chong Ya bertindak dengan sangat prihatin. Tapi rasanya tipu daya kita toh takkan meleset, betapapun mereka takkan menduga kita bisa memperalat dayang istana untuk mengantar arak berbisa kepada mereka. Di dalam hati Kim Tiok Liu merasa bersyukur bahwa sebelumnya Chong Tat Wan Chin telah memperingatkan mereka, kalau tidak tentu sudah binasa diracun oleh musuh yang telah mengetahui lebih dulu akan kedatangannya. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba terdengar Chong Sin Leong membentak lagi, siapa itu berani mengintip kes ini? Tiok Liu terkejut karena mengira jejaknya konangan musuh, tapi tiba-tiba terdengar suara angin berkesyur, beberapa sosok bayangan manusia muncul di atas wuungan. Terdengar seorang di antaranya membentak. Keluar sini, Chong Sin Leong menyusul orang-orang itu lantas melompat ke bawah, kepalanya ternyata sudah dikenalnya, yaitu Boh Chong Tiu. Di samping Boh Chong Tiu masih ada tiga orang lagi, dua di antaranya juga sudah dikenal Kim Tiok Liu, yaitu Choui dan Xiang Jing yang pernah bertempur di puncak Hoa San Tempo Hari, seorang lagi adalah perempuan muda berumur tahun 2020-an. Menurut dugaan Tiok Liu mungkin gadis inilah Lian Jai Hang yang pernah disebut oleh Lim Bu Xiang itu. Melihat munculnya ketiga murid keponakan bersama seorang asing, bahkan orang yang tak dikenal ini bersikap ketus padanya, Chong Sin Leong menjadi heran dan terperanjat, tanyanya, siapakah bocah ini? Aku Boh Chong Tiu, ahli waris lurus Huxi Yang Pei, meski tinggi angkatanmu dalam perguruan kita juga mesti tunduk kepada perintahku, sahut Boh Chong Tiu. Sekilas pandang Chong Sin Leong melihat Siok Wih bertiga mengangguk seperti menguatkan apa yang dikatakan beboh Chong Tiu. Huxi Yang Pei sudah lama terpecah menjadi tiga cabang jabatan ahli warismu ini adalah hangkatan sendiri, aku tidak di bawah perintahmu, sahut Chong Sin Leong dengan gusar. Siok Wih lantas mencela, Chong Su Siok, daripada terpecah belah ada lebih baik bersatu kembali. Sudah waktunya Huxi Yang Pei kita harus dipersatukan demi perkembangan selanjutnya yang lebih jaya. Hektometer, jadi kalian telah mengakui dia sebagai Chiang Bun Jin Jeng Eksin Leong. Baik Chiang Bun Jin baru, ada apa dengan kedatanganmu ini? Pertama, tidaklah pantas kau kemaru kedudukan, aku melarang kau menyaru sebagai utusan kerajaan Bo Anjing untuk menipu orang di sini, kata Boh Chong Tiu. Ngaco Belu. Siapa bilang aku menyaru sebagai utusan kerajaan? Aku justru mendapat tugas penting dari kerajaan, tindakanku ini demi kejayaan perguruan kita kau paham apa hingga berani mengajari aku jawab Sin Leong dengan gusar. Boh Chong Tiu tidak menggubris ocahannya dan melanjutkan, kedua, segala kita pelajaran ilmu pukulan atau ilmu pedang tidak boleh dimiliki orang secara pribadi. Bagian yang berada padamu juga harus diserahkan kembali padaku. Haha, kelihatan belangnya, kiranya kau ingin mengangkangi kitab-kitab pusaka perguruan ejek Chong Sin Leong. Hektometer, Chong Sin Leong, ucapanmu itu hanya mengukur diri orang dengan diri sendiri, sahut Chong Tiu. Tapi aku pun tidak ambil pusing, aku cuma bertanya kau mau menurut atau tidak. Kalau tidak menurut mau apa jawab Chong Sin Leong. Terpaksa aku membuat pembersihan demi kesucian. Perguruan, kata Boh Chong Tiu. Kim Tiok Leong sangat girang menyaksikan itu, dengan tindakan Boh Chong Tiu itu, maka tidak perlu dirinya ikut campur dan sementara juga tidak perlu memperlihatkan diri. Agaknya Chong Sin Leong menjadi murka bentaknya, terlalu kurang ajar kau ini. Bagus, majulah jika kau mau membuat pembersihan perguruan. Dan kalian bagaimana Chiyok Wee dan Xiang Jing? Kami hanya membela kebenaran, sahut Chiyok Wee dan istrinya. Apa yang dikatakan Boh Su Heng memang benar? Kiranya di antara Hu Siang Chit Tiu akhirnya terjadi selisih paham, sebagian sadar akan kekeliruan mereka telah diperalat oleh kerajaan lalim itu, sebagian lagi masih mau mengekor kepada Chong Sin Leong. Setiba Boh Chong Tiu di kota raja, lebih dulu ia menemukan Lian Jai Hang yang dapat diinsyafkan olehnya. Chiyok Wee dan Xiang Jing memangnya tidak setaham dengan Chong Sin Leong, maka mereka bertekad mendukung Chong Tiu sebagai ketua Hu Siang Pia dan ikut ke Jing Hai untuk menyusul Sin Leong. Begitulah Chong Sin Leong bertambah murka karena Chiyok Wee dan istrinya memihak Boh Chong Tiu, Dengusnya, baik, boleh kalian berdua maju sekalian supaya aku bisa menghemat tenaga. Dan bagaimana pula dengan kau, Jai Hang? Lian Jai Hang adalah murid istri Sing Leong yang sudah meninggal, maka nona itu dapat dianggap sebagai muridnya. Di luar dugaan Lian Jai Hang menjawab, Sebagai seorang perempuan aku hanya patuh pada ajaran. Di rumah ikut ayah, setelah menikah ikut suami. Apakah maksudmu, apakah sudah gelateriak Chong Sin Leong? Kami sudah bertunangan, Jai Hang adalah bakal istriku, Selah Chong Tiu. Suk Deng, mengingat kebaikan Su Hau, asalkan kau mau menyerahkan kitab pusaka leluar kita, maka aku pasti akan memohonkan kelonggaran kepada Boh To Ako, kata Jai Hang. Kim Tio Kliu terkejut mendengar Lian Jai Hang telah bertunangan dengan Boh Chong Tiu, lalu bagaimana dengan nasib limbus yang yang dari tutur katanya tempoh hari jelas telah jatuh cinta juga kepada Boh Chong Tiu. Suara bentakan mengejutkan Kim Tio Kliu dari lamunannya terlihat Chong Sin Leong sedang menusukan pedangnya ke arah Boh Chong Tiu. Ketika Chong Tiu menekan kipasnya, kerip, pedang Chong Sin Leong tertangkis ke samping, tapi kipas Chong Tiu juga tertusuk suatu lubang kecil. Keduanya sama-sama terkesiap dan Tau telah menemukan lawan berat. Berbicara tentang kekuatan adalah Chong Sin Leong lebih hulet, tapi tentang ilmu pedang adalah Chong Tiu lebih bagus. Dia memainkan kipasnya sebagai pedang pendek, dalam sekejap saja sudah mengancam berbagai hiat tu lawan, tetapi pedang Chong Sin Leong juga tidak kalah lihainya. Kim Tio Kliu sampai menahan nafas menyaksikan pertarungan sengit itu, ia pun tidak berani memastikan siapa yang lebih unggul akhirnya nanti. Dalam pada itu kawanan pengawal Istana Sultan sudah sama berdatangan karena suara pertempuran itu. Kami dari Housiang Pei sedang membuat pembersihan perguruan sendiri dan tiada sangkut praut dengan orang luar, seru Chiohui. Jangan percaya ocehannya, lekas maju membekuk kawanan perusuh ini teriaksi pembesar utusan Buan. Orang ini bukan utusan resmi, dia cuma pesuruh Seth Ho Ting, seluk-beluknya akan kujelaskan kepada ong ya kalian nanti, sekarang hendaklah kalian tinggal diam dulu, seru Chong Tiu. Kawanan pengawal itu tidak paham peraturan Kang O, juga tidak percaya kepada omongan boh Chong Tiu, maka beramai-ramai mereka mengepung dari empat penjuru. Mendadak Kim Tiu Kliu menggertak dan melompat keluar dari tempat persembunyiannya, berbareng Hyantiat Pokia melantas bekerja, hanya sekejap saja sebuah gunung-gunungan ditabas hingga hancur, lalu bentaknya, siapapun tidak boleh bergerak apakah utusan Buan ini resmi atau tidak, yang pasti akan kubekuk untuk diadukan kehadapan ong ya kalian karena dia mengadakan komplotan pembunuhan terhadap tamu-tamu ong ya kalian. Melihat kelihayan Kim Tiu Kliu, serentak kawanan pengawal itu menjadi kuncup nyalinya, sehingga tidak berani bergerak lagi. Utusan Buan itu pun ketakutan, ia pikir paling selamat melarikan diri saja. Segera ia menyusup di antara kawanan pengawal itu terus berlari ke arah Istana Sultan. Keparat. Hendak lari kemana mendadak seorang membentak, sekali cengkeram utusan Buan itu kena dibekuk. Kiranya pendatang ini adalah uti keng, di belakangnya ikut lagi dua orang, yaitu Chong Tat Wan Chin serta Dayang yang mengantar arak beracun tadi. Tepat sekali kedatangan uti toako, seru Tio Kliu Girang. Lihatlah, orang itu ialah Bo Chong Tiu, dia sedang membersihkan perguruannya, kita tak perlu ikut campur. Sebentar lagi kita temui ongnya. Di sebelah sana pertarungan Chong Sin Leong dan Bo Chong Tiu masih berlangsung dengan seru, mendadak Chong Tiu mementak sambil melancarkan serangan-serangan kilat. Tio Kliu merasa heran menyaksikan jurus serangan itu, kiranya kipas Bo Chong Tiu yang dimainkan sebagai pedang itu mengeluarkan jurus serangan mirip Sini Kiam Hoat dan Tui Hang Kiam Hoat. Setelah berpikir, paham juga Kim Tio Kliu, kiranya Bo Chong Tiu juga telah berhasil menyelami Tiansan Kiam Hoat yang hebat itu serta diciptakannya jurus ilmu pedang baru. Diam-diam Tio Kliu mengakui kecerdasan orang yang tidak di bawahnya itu. Hanya beberapa jurus Chong Sin Leong sudah kelihatan kewalahan, mendadak Bo Chong Tiu mementak lagi, kena gagang kipasnya lantas mengetok, dengan tepat tulang pundak Chong Sin Leong terpukul remuk sehingga tak bisa berkutik. Setelah digeledah dan merampas Kiam Boh, kitab ilmu pedang, Chong Tiu berkata pula, mengingat kau adalah suami Suhu Jai Hong, jiwamu dapat diampuni. Nah, enyah. Tulang pundak telah remuk, ilmu silap tak bisa digunakan lagi, Sin Leong tak berani bersuara pula dan mengeluyur pergi. Kemudian Chong Tat Wan Chin memerintahkan kawanan pengawal kembali ke posnya masing-masing, ia sendiri bersama Uti Keng dan lain-lain lantas menggiring utusan Buan serta dayang pengantar arak itu untuk menemui Sultan. Sebagai lama besar, sudah tentu Chong Tat Wan Chin sangat disegani kepala suku itu, terkejut juga Sultan itu ketika menerima laporan dari Chong Tat Wan Chin tentang apa yang terjadi, apalagi dari jauh ia sendiri pun menyaksikan betapa lihainya Kim Tiok Liu menghancurkan gunung-gunungan dengan pedangnya. Katakan terus terang kepada Ong Ya Ben Ta Chong Tat Wan Chin sambil mendorong dayang pesakitan itu ke depan. Dengan ketakutan terpaksa dayang itu mengaku segala apa yang telah dilakukannya. Dengan ketakutan utusan Buan itu masih menyangkal, aku adalah utusan kerajaan yang terhormat. Kalian jangan sembelarangan memfitnah orang baik. Mendadak boh Chong Tiut tampil ke muka, serunya, orang ini bukan utusan kerajaan, dia cuma utusan pribadi Soho Ting saja. Setho Ting sekarang sudah dipenjarakan oleh pemerintah kerajaan Buan. Ini, lihatlah bukti ini berbareng ia menyodorkan sehelai maklumat yang dibawanya dari kota raja. Kiranya waktu itu Setho Ting memang telah dipecat dan dipenjarakan oleh Kaisar Buan, soalnya dia berkomblot dengan seorang pangeran dan main kekuasaan serta melakukan korupsi. Akhirnya dia dijatuhkan oleh dua panglima besar yang memegang kekuasaan militer, terpaksa Kaisar memecat Setho Ting dan memasukkannya ke penjara. Perubahan yang tak terduga ini seketika menghilangkan rasa keraguan kepala suku Icam itu, ia lebih-lebih percaya lagi setelah Kim Tiok Liu memperkenalkan boh Chong Tiw. Segera utusan Setho Ting itu dihukum rangket, lalu diusir pergi. Begitulah Kim Tiok Liu telah sukses dengan tugasnya, kelompok-kelompok suku bangsa di Jinghai itu mengadakan persekutuan dengan pasukan pergerakan Tiok Xianghu, lalu mereka mohon diri dan keluar istana di mana Lian Jai Hang dan lain-lain sedang menunggu. Ketika Kim Tiok Liu memberitahukan pertemuannya dengan Limbus Yang dihoasan, Lian Jai Hang dan boh Chong Tiw sangat girang karena mendapat kabar dan alamat nona itu. Namun dari sikapnya, sedikitpun Chong Tiw tidak kelihatan perasaan mesra. Rupanya dia memang tidak tahu bahwa diam-diam Limbus Yang mencintainya. Kim Tiok Liu gegetun di dalam hati, terpikir olehnya dalam soal perjodohan memang tidak setiap orang terkabul menurut cita-cita. Ia tidak bicara lagi dan lantas berpisah dengan mereka. Setiba Tiok Liu dan Uti Kang di Tai Liang San, ternyata ayahnya, yaitu Kim Si Ih, beserta Lelem Sing dan Kong Sun Yan juga sudah berada di situ. Dengan girang Kim Tiok Liu lantas memberi hormat kepada ayahnya, lalu memberikan laporan kepada Tiok Xianghu. Xianghu sangat senang dan memberi pujian, lalu katanya, aku pun ingin menyampaikan kabar girang kepadamu, tapi lebih baik ayahmu sendiri saja yang memberitahukan padamu. Kiranya Kim Si Ih telah mengambil keputusan pada tanggal 15 bulan berikutnya akan melangsungkan perkawinan Kim Tiok Liu dan Su Ang Ing, bahkan pada hari yang sama Kong Sun Hang juga akan mengawinkan putrinya dengan Lelem Sing. Wajah Tiok Liu merah jengah mendengar berita itu, namun dalam hati tak terlukiskan senangnya. Meski Tai Liang San terpencil di daerah barat laut, tapi putra Kim Si Ih Kawin, sudah tentu tidak sedikit mendapat kunjungan tamu-tamu, terutama tokoh-tokoh persilatan terkemuka. Di tengah perayaan itu, tiba-tiba pelayan melaporkan seorang nonalim yang mengaku Sobat Kim Tiok Liu juga datang memberi selamat. Kiranya yang datang ialah Lim Bu Siang. Piawoko tidak diketemukan di kota raja, maka aku sengaja ke sini untuk memberi selamat padamu sekalian mencari kabar padamu, kata Bu Siang. Dengan perasaan tak enak Kim Tiok Liu menjawab, aku sudah bertemu Piawokemu, dia menyatakan akan mencari ke rumahmu. Ia hanya berkata demikian karena tidak ingin memberitahukan hal yang bisa membuat sedih Lim Bu Siang. Begitulah meski perasaan Kim Tiok Liu rada tertekan merasakan nasib Lim Bu Siang yang malang itu, namun pesta, yang riang gembira itu membuat suasana menjadi lebih semarak. Tamat.